Pantauan Hilal oleh Kementerian Agama untuk penetapan Ramadan tahun 2024 ini diselenggarakan di 134 titik, baik di Indonesia, Barat, Tengah, maupun Timur. Salah satunya di Pantai Tuban, Badung, Bali. Rekan kami, Asran Shadi, sudah berada di sana memantau perkembangan pemantauan Hilal yang digelar tim BMKG dan Kanwil Kemenak Provinsi Bali. Asran, bagaimana hasil pemantauan di sana? Ya, selama sore sila dan juga pemirsa situasi terkini di Pantai Tuban, Bali, pemirsa tempat pemantauan Hilal, penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah, terpantau hujan badai pemirsa. Jika kita lihat di belakang saya, angin masih cukup kencang melanda Pantai Tuban, Bali. Jadi tadi saya sudah berada di sini pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pemirsa. Memang cuaca ini masih lumayan cerah, namun pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah ini mulai mendung dan angin kencang. Sehingga pada saat pemantauan Hilal dilakukan, di 18.32 waktu Indonesia Tengah ini hujan badai yang mulai datang. Jadi tadi teman-teman dari BMKG, dari pihak Kementerian Agama Provinsi Bali, Lembaga Dawak Islam Indonesia ini juga mulai terpencar begitu pemirsa untuk mengamankan teleskop mereka. Tadi pemantauan Hilal juga sudah dilakukan pemirsa dengan 3 teleskop dan 1 teleskop robotika, di mana untuk lebih akurat memantau Hilal. Namun memang untuk cuaca seperti ini Hilal tidak bisa terlihat pemirsa. Tadi saya juga sudah berbicara dengan perwakilan Kanwil Kemenak Provinsi Bali, untuk cuaca seperti ini sangat sulit untuk memantau Hilal. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, Hilal ini baru terlihat kurang lebih di ketinggian 0,5 derajat dengan elongasi 1,46 derajat pemirsa. Belum masuk kriteria untuk menentukan 1 Ramadan 14-45 hijrah yang membutuhkan 3 derajat ketinggian Hilal. Nah kalau kita lihat pemirsa ini, kami masih terus menunggu apakah pemantauan Hilal akan terus dilakukan atau memang sudah dihentikan. Namun di sisi lain pemirsa, ini Ketua MUI Provinsi Bali juga mengimbau umat muslim untuk saling toleransi antarumat beragama karena ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Nah jika 1 Ramadan ini akan jatuh pada malam ini pemirsa, ini diimbau untuk masyarakat muslim yang ada di Bali untuk sholat tarawih di rumah dan pun jika ke masjid ini tidak menggunakan lampu atau hanya lilin saja. Karena untuk tidak mengganggu pengusukan umat Hindu dalam Hari Raya Nyepi. Berikut pernyataan dari Mahrusun Hadiyono sebagai Ketua MUI Provinsi Bali. Himbuannya kepada seluruh umat Islam khususnya di Bali akan tetap menjaga perhukunan umat beragama, menjaga keamanan, ketentraman, dan juga kedamaian. Terima kasih. Sementara kembali ke Silang Studio. Aslan Syadi melaporkan langsung dari Pantai Tuban, Badung, Bali.